Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys Sekarang gue akan balik nge-react shiny guys Ini gue udah nge-react kan sebelumnya Don't Call Me Yang versi mereka comeback ya guys Ini gue dapet gila, gue jujur gue seneng banget guys Ini nambah pelajaran buat gue nih Menurut gue ini kuliah gratis guys Secara online ini Don't Call Me Recording Behind The Scene Tapi yang versi shiny Biasanya kan gue nge-react nih yang behind the scene Atau gak uncut itu yang versi NCT guys Jadi gue seneng banget nih akhirnya SM mulai ngebuka-ngebuka nih guys ya Cuman gue masih berharap yang lain juga guys ya Oke guys, ini tanpa basa-basi Kita intro dulu guys Oke, belum kebuka guys Bentar kita buka dulu guys ya Sorry banget Ini udah lama nge-react Jadi persiapannya jadi kurang nih guys Nah, ini gue udah buka nih guys Ini gue dapet link dari temen-temen yang DM Instagram Waktu itu di tag Gue langsung liat Aduh gue lagi rekaman lagi nih Tapi gue liat ini suatu-waktu gue harus react nih guys Dan ketemu lo hari ini Langsung kita reaknya guys Satu, dua Acap lah Minho Oke Eh Minho leader nih guys Ini ternyata dia juga pemain K-drama guys ya Minho ini Bener gak sih guys Makanya mukanya gue rada familiar nih jujur aja Kok sambil ngopi guys ya Nah ini jujur nih guys Gue di bagian ini gue jujur penasaran banget guys Dia ngetik berapa kali Soalnya kan ada suara yang low Nah gue penasaran yang ngambil low siapa disini Don't call me Oke lanjut Wow kan Guys ini Preamp Ini lunchbox guys Ini cuman dia buat slot Satu biji doang nih Yang 500 series Dia pake apa lagi nih Dia pake sample rate ini ya Apa Converternya ini Ini kayaknya dia pake pro tools juga nih guys Lanjut lagi Wow nice banget itu pria Memang mahal guys Oke microphone dia tetep sama Sama ke NCT pake telepon guys ya Oke lanjut Nice Oh yang pertama dia ya Yang pertama ini ya Oke Om monitor speaker juga Mereka masih sama Pake barefoot guys ya Terus Yang tengah nih gue gak yakin Apa itu namanya Nice Asik ya Dapat sengahnya Ini jujur gue suka banget Teman semen lagunya nih guys Oh Tia Min Gila kontras banget guys Emang kulitnya guys Dia pake masker hitam gitu Tia Min Gimana gue ngerti guys Kita buka subtitle dulu guys Oke lanjut Sorry guys ya Bersama Music And bright Cukup 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 dia ngempel banget mau pukul tadi sebenarnya sih nggak pengaruh sih guys ya maksudnya dia mau ngempel apa enggak yang penting jarak microphone ke mulut dia sih sebenarnya oke aduh ini juga nih guys ini viewmeter semua guys ini buat nentuin decibel kalau misalkan di digital kan dia kan rekamnya pakai Pro Tools di digital itu 0 db itu sama dengan minus 18 db fs guys full scale untuk di ini apa di apa namanya recording anal apa digital guys ya oke oh dia udah berarti rekaman mereka nih guys udah di adjust secara EQ guys ya jadi microphone-nya capture-nya raw tapi diproses lagi sama mereka di EQ oke bagus mereka maunya vokalnya langsung jadi berarti oke berarti namanya itu pri ya pri oke oh di loncat-loncat guys ya nge-takenya guys ya oke oh nice sorry guys sih kalau gue masih oh ini on on new spellingnya gitu nggak sih on new oh vokalnya lebih gimana guys ya lebih di karakter lumayan kuat-kuat sih menurut gue sih ini lebih nge-ng ya nggak sih nge-ng kayak suara idung gitu guys ya ya karakternya ya nice oke oke warna-warnanya oke juga nih vokal-vokalnya mereka yang shiny oke itu by the way tuh mereka dia sampai monyong gitu tuh bagus eh penting loh guys maksudnya artikulasi apa pronounce-nya untuk nyebutin kata U tuh karena microphone capture kadang-kadang suka beda guys beda banget guys rekaman udah makanya dia sampai semonyong mungkin guys biar artikulasi U nya dapat lah ya oke pecah suara oh manis banget ya pas udah jadi guys uh nice gokilnya ini by the way ini yang ini siapa guys namanya guys ini namanya ini banget ya guys ya on new on new oh no suaranya ini banget ya suaranya ini banget ya apa nasal voice guys ya istilahnya just coolie oke dia pake mic premium nya apa ini API eh SSL ya ini SSL warna ini uh oke itu temi nih oh dia ngambil bawahnya nih ini dia disini oke kan nih ngambil bawahnya dia cuman gue denger ada yang lebih nge-bass deh guys bukan yang ini nih ada yang lebih nge-bass tau nih siapa yang ngambil oke oh track nya oh dia Minho ya ternyata yang ngambil ya nah uh iya 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 oh pake API guys ini jelas nih API semua nih berarti dia punya console desk ini Alicia nih guys ini dia kayak distress ya kalian bisa cari disini guys kayak compressor gitu lah ya Alicia namanya seksi banget sih yang barang-barangnya nih Temin guys ini gue ulang nih guys gue kan dia pas dia nyanyi temin pas nyanyi itu kalo misalnya di Super M gue naksir banget guys pasti high note-high note ya barang sama beker waktu itu, nih juga disini, seksi banget uh, oh nice, oh nice, pitch nya bagus guys, pitch nya bagus, tinggi banget main handphone, oh gue baru sadar mukanya kayak gini ya, selama ini kalau di suara M kan gerakannya cepat nice ok, kriminal itu album dia aku bisa lakukan ini, tapi gak sekarang, ya kapan dong minho low part, minho bener ya, low part nya, iya bener-bener, minho yang ngambil ok, nice udah selesai dia, si temen oh ya, ini skip-skip guys ya ah, ini kalau ini vokalnya lebih powerful ya, hampir ke temen cuma beda-beda rasa guys, beda timbre gitu ok, ok ini namanya oh di tiba tuh guys, dia nge-take diambil yang keduanya nih, di double kayaknya, nih apa kan eh, btw, yuno yang ini kan di VXQ kan guys ya, nih dia ngomong apabila dia ngomong, 1 step outside 1 step outside the bed, oh ya, pas dia lagi keluar dari bud ah, dia sing well hahaha iya biasanya gitu ya biasanya gitu guys, orang yang udah kena mic pas keluar suaranya lebih bagus, biasanya begitu biasanya begitu kayaknya pake orang X tuh ya guys ya, mau gak tau juga itu kenapa iya pake barefoot ya oh tuh, speaker mahal guys iya tuh kan, beli lagi temin ya oh dia gisih juga ya, adlib-adlib sih tapi mukanya kayaknya bebek gitu, bebek semua gitu guys ya, juga ramah-ramah gitu oh ini alat, ini alat ini juga, oh ada speaker referensi yang lain nih guys ini pake apa sih nih oh gila ini, mejanya gokil sih guys ini analyzer guys ya, buat ngecek dia fase apa enggak berapa dB yang udah kepake, terus frekuensinya gimana buat ngecek sih guys, karena kuping bisa capek jadi kita bantu pake visual biasanya, sound engineer untuk yang lebih ini guys ya, presisi lah apa sorry dia ngomong apa tadi at the end, I don't want the piano, sound gets smaller oh udah ngomongnya digedein bisa namanya di automation tuh guys oke, dia bagian lebih ke low voice ya guys ya nge-rap juga nih, kayak disikat sama Minho juga guys ya oke, gue mulai-mulai baca karakter masing-masing member nih guys ya asik, rafalnya asik sih, gue suka itu dikasih ini ya, karakter disini bagus oke oke asik, itu dikasih ini ya, karakter disini bagus bagus oke guys oke ini ini ya kayaknya ada dynamic processor semua disini equalizer sih ini ini lebih ke controller sama ini ada compressor juga sih ini patch bay oke nah dia juga pake, ini ya ruangannya pake bus strap guys seperti gue bilang di angkat NCT gue pernah bilang pojokan biasanya nimbulin frekuensi low itu lebih gede makanya dikasih yang namanya bus strap kayak gitu guys kacanya segede studio gue sih itu apa 80 cm kayak 80 cm ya ini besar oke temen dia punya karakter kuat ya oh dia ngambil juga ya cuman gak terlalu rendah, lebih rendah Minho tadi oke buat tobelin kali ya buat overdub nice ini dia buat karakternya gue suka deh sama levelnya disini dia si K ya K Onel Minho Taemin oke terima kasih udah kelar dia iya di dalam panas ga pake AC biasa di luar dingin banget biasanya di tempat operator emang egois soal engineer semuanya guys hahaha artisnya malah panas-panasan kalo rekaman kalo rekaman sebenernya gue banyak orang-orang bisa menemukan lagu ini sering enggak gue bilang ini oke banget apalagi pas Don call me itu pecahan harmoninya bagus banget guys ini akan bisa mencoba oke i think i think how do they take it i would i'm really curious about it not that i've finished recording it myself oke oke wah api deh terlihat pasti terlihat pasti terlihat 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 oke iya soalnya dia nggak nggak ikutin proses mixing atau nggak mau mastering kali ya guys ya ya lah istirahat lah capek pasti rekaman vokal terlihat cukup untuk hari ini dia pake apa sih oh dia pake ini ya pake API juga bener semuanya dash dashnya dia pake API semua guys dari tombolnya gue hafal oh nice tuh guys ini kalo nyanyi flat guys ini akan beda rasanya guys dia tambahin belakang-belakangnya itu penting banget guys kayak kalian nyanyiin lagunya Michael Jackson nih guys dengan cara yang berbeda pasti akan rasanya dapet yang beda Michael Jackson kalo nyanyi kan pake ada segala macem itu efek-efek kayak begitu guys ya dari mulut originalnya makanya rasanya dapet yang kalian sekarang end resultnya kayak gini contohnya sama nih kayak Tae Min membuat karakter di lagu ini guys sebenernya guys jadi kayaknya kayak begini tuh ada agak segi fibra kan nice tuh ya emosional banget ya jadinya spellingnya onew kan ini ini vokalnya lebih suara-suara nasal gitu guys hmm gitu loh cuman powerful kalo Mifo tuh lebih ya dia ngambil ini ya low voice oke ini udah tergap deh oke octave di atasnya diambil apa timin ya pecahan di bawahnya dua dua nya baru diambil mount nya berarti yang tingginya lagi berarti diambil sama si ini ya si K oke logitech dia udah kayak mouse gaming deh semuanya basisnya pake OS ini ya Macintosh ya studio besar rata-rata Macintosh gak pernah pake Windows basisnya jarang maksudnya 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 ya udah bagus kok jam 1 terakhir sampai buset gadang dong ini bagus latihan penting sih vokalis semuanya wah ngabisin tracknya lagi guys wah tracknya ratusan tuh kayaknya ratus sih seratus ratus terus keatas Oh nice 고생하셨습니다 고생하셨습니다 good job ha 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 안녕 ha nyong okay gue pause dulu guys tuh guys ini kayak begini kan gue gue dapat banyak ilmu sebenarnya guys ya dari cara ngetake gain nya untuk ngeboost preamp dari preamp itu harus seberapa banyak jadi secara visual gimana terus peralatan apa aja yang digunain, soalnya kan kita kan udah di dunia sound itu ada 2 basis guys basis analog ada basis digital, nah ini bisa dinamakan nih basis hybrid sebenernya gabungan antara analog dengan digital karena gue liat tadi pertama pas nge-take vocal dia udah di boost secara high frekuensi karena itu tadi equalizer ya, equalizer yang dari apa, API kalo gak salah eh API apa NIF ya, oh PM nya dia pake NIF tadi gue liat launch box gitu ya tadi pake NIF cuma di proses pake API, kalo gak salah API guys equalizer, di boost berarti karena API nya cuma punya 2 guys nge-boost low atau nge-boost high karena dia bentuknya akan U-shape gitu guys nah itu yang dipake sama dia, berarti dia mau nge-just suara-suara bright-bright yang lebih-lebih suara pasir gitu guys buat di bright sih pas di Taemin atau gak di kesemuanya gue juga gak ngerti guys ya berarti disini gue udah mulai belajar juga secara member guys, ini ada Taemin, Onel, Kei, sama Minho guys ya mereka berempat, shiny, karena almarhum yang satu lagi kan yang Jung Hu ya guys ya itu udah yaudahlah guys, itu guys ya oke guys thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe juga guys kan sama taruh link-link sebanyak mungkin guys, mengenai shiny guys sama gue pengen tau fandomnya itu namanya apa guys, gue sampe sekarang belum tau namanya guys oke guys thank you for watching, bye bye selamat menikmati selamat menikmati